Halo teman-teman, saya Sarah, saya adalah kos ceker dari Mami Kos Kali ini saya ada di Kos Putri Madinah, Citraraya Di Taman Puspa, Blok D2, nomor 66, daerah Citraraya, Cikupa, Tanggera Penasaran sama kos-kosannya? Yuk ikutin rumpur saya kali ini Sebelum saya tunjukin kos-kosannya Sebelum saya tunjukin daerah sekitar komplek Kos Madinah Jadi di sekitaran sini banyak sekali tempat makan Lalu juga ada bank, ada apotek, ada tempat lainnya Yang memenuhi kebutuhan teman-teman semua Lalu masuk dari komplek ini dan langsung belok kiri teman-teman Dan setelah itu teman-teman bisa langsung belok ke kanan Di sini teman-teman bisa melalui mobil Lalu juga bisa melalui motor Karena jalannya cukup luas Bisa cukup untuk 2 mobil dengan jalan 2 arah Nah teman-teman bisa belok ke sini dan lurus terus 5 rumah setelahnya akan ketemu kosan Madinah Ini adalah tampak depan dari kos Putri Madinah Jadi di sini ada 2 lantai teman-teman dan ini adalah sekitaran di kosnya Untuk parkiran motor di sini bisa untuk 5-6 motor Bahkan bisa sampai 10 teman-teman Namun untuk mobil sayang sekali bisanya di depan Nah ini adalah parkiran motornya Untuk parkiran motor Parkirnya di sini teman-teman Dan kosan ini dekat sekali dengan kampus Esa Unggul Lalu juga beberapa perkantoran dan juga pabrik Nah ini adalah bagian dalam dari kos Madinah Di sini ada ruang tamunya Dan untuk ruang tamunya cukup untuk 5-6 orang Lalu dilengkapi dengan kipas angin Dan juga ada wifi Serta di sini ada CCTV Oh iya teman-teman Di sini ada kantin kejujurannya loh Jadi teman-teman bisa langsung ambil dan bisa bayar Di tempat yang sudah disediakan Di sini juga ada dapur bersama Serta mesin cuci yang bisa digunakan oleh penghuni kos Nah untuk laundry di sini juga disediakan teman-teman Namun kalau misalkan teman-teman mau cuci sendiri Itu gratis Nah ini adalah dapur bersama yang bisa digunakan oleh teman-teman Di sini ada kompor dan juga ada peralatan memasak Oh iya teman-teman ini adalah dapur bersih ya Karena di sini tidak boleh masak yang terlalu banyak Lalu di sini juga disediakan tempat untuk penyimpanan peralatan memasak Nah langsung aja yuk kita lihat kamarnya Jadi untuk kamar di sini ada dua tipe kamar teman-teman Yuk langsung aja teman-teman lihat kamarnya Jadi ini adalah kamar tipe B teman-teman Untuk kamar ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam Lalu juga ada fasilitas AC Untuk lemari di sini dua pintu teman-teman dan cukup besar Lalu di sini juga ada kamar mandi dalam cermin Dan juga untuk tempat tidurnya dilengkapi dengan bantal, buling, spray Dan juga di bawah tempat tidur ada rak penyimpanan Di sini juga ada TV serta ada laci, kursi dan juga ada jendela Yang menghadap ke koridor loh teman-teman Nah untuk kamar mandi dalamnya Di sini untuk kloset Kloset duduk teman-teman Dilengkapi dengan semprotan Lalu ada rak sabun, ada shower Dan di sini menggunakan exhaust fan Untuk kamar tipe A sedang full teman-teman Dan di lantai dua ini ada balkon untuk menjemur pakaian Lalu ada meja kursi di depan kamar Dan juga ada akses menuju ke lantai tiga Dan teman-teman juga bisa menjemur pakaian di lantai tiganya Di sini ada wifi dan juga ada CCTV-nya ya teman-teman Nah teman-teman itu tadi adalah room tour saya di Kos Madinah Dan buat teman-teman yang tertarik tinggal di sini bisa banget Langsung aja klik booking dan jangan lupa bookingnya di mamikos.com Oke deh kalau begitu sampai ketemu di room tour saya selanjutnya